Namun sebelum semua itu terjadi, Oya menjelaskan kalau ia biasanya selalu berkeinginan untuk mengendalikan seseorang. Dan ia juga menegaskan setelah ia mendapatkan yuri, maka ia tidak akan melepaskan. Karena begitu besar keinginan untuk bertemu yang membuat asrak yang terkeluar. Mereka pun tidak bisa menahannya. Yang awalnya, mereka awali dengan ciuman. Dan berakhir di dalam kamar. Dan terjadilah. Oya memberikan sepasang anting kepada yuri. Oya menjelaskan kalau anting ini terbuat dari peluru yang mengenai ia kemarin. Tujuan Oya memberikan anting kepada yuri, agar yuri selalu ingat dan sadar kalau yuri sekarang miliknya. Mendengar pengakuan oya barusan, yuri pun kaget segaligus senam. Dan ia meyakinkan oya, apapun yang akan terjadi ke depannya, yuri tidak akan meninggalkannya. Saat yuri sibuk mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dalam waktu sebentar, temannya mengasih tahu. Kalau ada di sebuah tempat, ada pekerjaan yang dibayar 3.000 per jam. Bahkan bisa lebih. Pekerjaannya terbilang mudah. Cukup menemani tamu untuk minum sembari sedikit berbicara, ucap temannya kepada yuri. Mendengar perkataan temannya, seketika itu, yuri meminta temannya untuk membawanya ke sana. Dengan parasnya yang cantik, dan pakaiannya sedikit terbuka, yuri pun berhasil melakukan pekerjaannya Dengan memuaskan. Dan tak lupa, ada yang menanyakan sekaligus ada juga yang rela mengeluarkan uang lebih hanya untuk minum bersamanya. Ada seorang wanita yang iri kepadanya. Dia adalah Ani, wanita pemandu nomor 1 di sana. Ia merasa kalau yuri akan mengambil posisinya tersebut. Seketika mau pulang, yuri pun nampak kaget sekaligus bahagia melihat oya di sana. Yuri tidak bisa menyangka kalau ia akan bertemu dengan oya di tempat ini. Apalagi kalau oya tahu kalau yuri bekerja di sini, ia pasti akan kena marah. Dan apa yang ditakutkan yuri itu benar terjadi. Saat melihat yuri berada di sana, tetapan oya langsung berubah. Perasaan marah sekaligus cemburu terpancar di wajah oya. Kemarahan oya kembali memuncak saat ia mendengar kalau yuri diminati oleh beberapa orang yang biasa pergi ke sana. Dengan marah, oya mengatakan kalau yuri adalah miliknya. Siapapun yang mau mendekatinya harus berhadapan dengannya. Sembari pergi. Ani pun nampak marah sekaligus kaget mengetahui fakta tersebut. Saat mengetahui kalau yuri masih seorang mahasiswi, Ani pun tersenyum licik seakan ada yang sedang ia rencanakan. Di kamarnya, oya meminta yuri untuk memuaskannya. Kali ini, oya hanya ingin diam dan menikmati sentuhan yuri. Alih-alih tidak ingin oya marah dan kecewa lagi, yuri pun berusaha untuk mengesampingkan rasa malunya agar oya bahagia dan memaafkannya. Oya pun sangat terkejut sekaligus tidak menyangka kalau yuri akan bekerja pada tempat yang ia hawasi. Yuri pun hanya bisa meminta maaf. Sekaligus berjanji kalau ia tidak akan pergi ke sana lagi. Yuri pun meminta agar ia dan oya bisa selalu bersama seperti ini. Terima kasih telah menonton!